Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi nih bersama saya Fatir dan istri saya Emma welcome back again oke teman-teman semuanya di video kali ini kita bakal nge-reaction 5 mall review sama juga 5 mall yang paling berhantu di Malaysia yang ramai tak tahu orang-orang yang banyak orang yang enggak tahu enggak takut adik berhantu lo nih maunya enggak lah rekod oke ya enggak ke sana nggak datang ke sana langsung di sini mah jumpa hantunya ini di kamar nanti ntar lagi ada soalnya ada nanti takut apa juga gunanya ada abang bubuk sendirilah malamnya deh abang balik bandar dengan oke teman-teman langsung saja nih kita putarkan cuplika videonya bagi teman-teman semuanya yang baru datang ke channel Fatir youtuber tolong padamkan dulu subscribe nya guys tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe karena subscribe itu gratis Oke yuk langsung saja nih kita putarkan videonya one two three di ton 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 mon udah terbengkal lagi oh mole ya mole udah terbengkal lagi lima pusat membeli membeli belah paling berhantu maksudnya membeli belah namanya gitu ya dibelah mole ya dibelah ya gitu bukan bukan gitu bahasa Malaysia itu membeli belah kita belanja gitu lima pusat perbelanjaan pusat perbelanjaan lima pusat perbelanjaan berhantu di Malaysia nah itu kalau bahasa Indonesia nya kalau di Malaysia kan bahasa Melayu membeli belah membeli belah banyak malnya dibelah nih oke lanjut aja lima Kulim mall Kedah di Kedah nih lebih 20 tahun terbengkalai lebih 20 tahun Kedah nasional Kedah yang di bandar ada juga Kedah ada juga Kedah di Malaysia di Malaysia ada juga malnya gede tapi kebanyakan bahasa sayang ada tingkap dua berhantu yang sudah kayak ini ya kayak mall tsunami aja ya di Aceh aja nggak ada loh eh hantunya Oh orang ini nyari hantu Ada pemburu-pemburu hantu Pelik Apa itu Bunyinya keras Berarti memang ada ya hantunya Memang berhantu ya Karena sudah terbengkal Ya enggak terurus lagi Makanya hantu Ada orangnya mau cari Cari hantu Ujinya liat Itu lampu kayak gitu Sekudai Udah dipagarnya Tiga lantai Berapa miliar Terbuang gitu Tanpa diurur Sayang Dibangun lagi tahun 1999 Dibangun lagi tahun 1999 Dibangun lagi tahun 1999 Dibangun lagi tahun Kita masih kecil 22 tahun ya 22 tahun ya Cuman Cuman digunakan 2 tahun aja Sebabkan krisis ekonomi Oh krisis ekonomi Ada juga yang buat vlog loh di mall ini Budaya Plaza ini Mau ujinya li juga Gapain dia bikin vlog Oh orang youtube juga nih Ini youtube video Good hop hotel Good hop hotel Boleh Guel Ketika itu Pemuda itu Belar Kearahnya Dalam ketakutan Pemuda terlihat Kelibat putih Terbang melayang Oh Malau jam 1 pagi loh Ada hantu terbang melayang di kudai plaza ada di tingkat 1 dan 2 kacau-kacau mari juga ya badannya melayang ini saksi mata aku pergi tengok betul ada kaya suara berbisik panggil sayang setan itu emang bisik sampai tingkat 5 tapi sayang cuma 2 tahun digunakan dan terbengkalai kenapa gak buat rumah kita aja banyak juga ya di malaysia itu bangunan-bangunan yang besar tapi terbengkalai pacific mall itu tinggi jali loh gak tinggi sama 300 juta ringgit malaysia oh 90% belum siap tapi sayang ya sudah menghabiskan uang 300 ringgit malaysia iya juga merupakan antara salah satu mall yang terbiak lebih kesian ya oh 20 tahun 20 tahun iya itu di jalan story Johor Baru terletak di jalan story Johor Baru selama lebih kurang setahun dan kemudian ada sikit lagi ya 90% mula timbul mula timbul pelbagai andaya dan kisah-kisah seram selain menjadikan tempat adik pikir cuma ada di Indonesia ya yang terbengkalai itu di Indonesia loh yang banyak bangunan terbengkalai kepanjang di malaysia ada juga ya ya bahkan lebih banyak ya mungkin orang banyak yang gak yang gak di publis kalau di Indonesia gak usah ditanya lagi memang banyak kemudian lagi di Aceh sayangnya udah 90% tapi belum siap dan bangunannya itu besar ini cowok-cowok ini pikirnya siang coba pikirnya tengah malam ya yang kayak tadi ya itu betul-betul uji nyali tuh ini ngapain ya cuma bawa-bawa klok sini ngomong-bawa aja tapi cantik ya mallnya kok jadi iya nomor berapa nih Queen Mary Shah Alam Shah Alam Queen Mary Shah Alam itu di Shah Alam yang Shah Alam tu nama kampung juga yang kedah ish dah tumbuh tumbuh-tumbuhan lo oh dah terbengkalai ish iyalah mak weh pocong pocong ada pocong iya adik kenapa ni itu pasal gini bangun ni oh ada bunyi tapak kaki orang lari ya ya bunyi tapak kaki orang berlari ni malam dia pergi ni pocenter tengah malam dia pergi uji nyali dah ini tuh uji nyali inilah pria saya aja gak berani eh gak maulah gak berani kalau kayak gitu udah tumbuh pohon-pohon itu itulah udah ada pohon masalahnya kan iya pamol serembam wih cantik nih cantik ya pusat oh pusat perbedaan terbesar di serembam lebih 180 buah kedai banyak oh beroperasinya lebih dari 10 tahun apa nih terbengkalai juga terbengkalai karena gangguan mahluk halus kemudian pembinaannya diteruskan oleh sebuah syarikat tempatan sehingga siap tapi masih artif tapi diteruskan kembali pada Juni 2014 masih artif lah dikatakan kawasan tandas mal ini pernah berlaku pelbagai gangguan mahluk halus sehingga terpaksa tidak meletakkan cermin bagi oh makanya di dalam mal itu enggak ada diletakkan cermin di toilet nya macam tuh macam tuh udah lagi kita bakal dapat iklan tuh menton iklan iklan tuh pam mal ya berarti kan rambutnya kayak dielus lus gitu bismillah mau pergi ke itu oh ada di bikin film melton mal adi ini ya dibuat film ya di film kan film kan sebuah film yang berjudul tahun mal diangkat dari kisah itu kisah nyata ini tahun mal nih keren 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 is apa kakek loh ya Allah film apa ini terekam terus film kok kita keren ya Allah filmnya kayak gini apalagi kenyataan nyatanya di mall itu enggak lagi juga ya kok kaget adik hanya disana ada hantu juga ya iyalah sayang mungkin lah di tempat kita aja kemarin aja viral disana hantu ketuk pintu oke teman-teman itu video kali ini semoga bermanfaat dan semoga jangan takut ya dapang loh hari ini oke itu saja video kali ini semoga bermanfaat dan satu pesan saya buat kalian anak muda habiskan jatah gagal kalian sedagi kalian masih muda bisa fatir bye